Hai Oke sekarang kembali lagi ke channel sebut saja Rudy tadi sini saya mau buat banner baru lagi untuk shopee karena saya ingin merubah tampilan shopee ke yang lebih baru atau lebih bagus lagi lah setelahnya langsung aja buka aplikasi Canva kemudian silahkan klik menu pencarian dan disitu silahkan tulis banner disini saya pilih banner yang kosong saya pilih banner kosong di klik aja nanti akan otomatis ada template nah template-nya kayak gini bisa dipilih kalau saya pilih yang pernah saya gunakan disini saya enggak terlalu banyak ngubah karena saya lihat ini udah cukup bagus ya kemudian cuma saya gantiin nama aja sih nama tulisan-tulisannya saya ganti terus fotonya yang produk itu juga saya ganti background sama transparasinya juga saya ganti fontnya juga saya ganti jadi nggak terlalu banyak ibaratnya enggak desain dari nol seperti itu selamat menikmati yang ini emang agak saya cepetin karena emang untuk bikin desain itu ya sesuai selera dan juga misalkan gak proporsional enggak pas jika diulang lagi sampai bener-bener nemu addition yang cocok kurang lebihnya seperti ini dan tinggal diperbaiki-perbaiki aja kemudian transparansi jadi saya turunkan untuk transparansi backgroundnya dan juga yang lainnya ada sedikit-sedikit jadi fontnya juga saya kasih efek nah teman-teman yang bingung itu sebenarnya untuk memahami fitur-fitur kanva itu paling enak langsung praktek disitu bisa langsung belajar disitu juga bisa langsung apa ya juga bisa ngapalin lah yang ngapalin fitur-fiturnya dan juga bisa di copy paste dari video-video lainnya kalau udah pernah buat desain di kanva karena enaknya nanti juga akan balik lagi untuk desain di kanva dengan banyaknya template-template yang bagus-bagus seperti ini memudahkan kita yang jualan terutama yang enggak jago desain itu mempermudah banget untuk bikin katalog bikin konten atau bikin apa ini kanva mempermudah banget selamat menikmati salah satu yang paling susah untuk desain itu ya bikin desain itu proporsional dan suka enak yang dipandang itu gimana caranya itu juga yang paling sulit sih menurut saya dan kalau misalkan kita coba terus coba terus coba terus itu nanti kita akan nemu formulanya tersendiri selamat menikmati selamat menikmati kemudian disini saya tambahkan efek shadow atau bayangan untuk dibawah produknya walaupun nggak proporsional ya harusnya emang per produk itu satu cuman terlalu banyak nanti pusing saya jadi saya ambil yang simple-simple aja soalnya kenapa desain di HP sama di komputer atau laptop itu enak di komputer atau laptop karena kita bisa lihat detailnya itu kalau di HP ya ala kadarnya seperti ini kalau kita mau zoom pun nanti takut desain lainnya kegeser kalau nggak kita lock atau nggak kita kunci Oke disini saya udah selesai desain apa namanya desain banner nya kemudian disini saya export dan juga ada dua desain sebelumnya udah pernah saya buat tinggal nanti saya atur di dekorasi toko shopee terakhir 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 selamat menikmati disini saya masuk ke aplikasi shopee kemudian masuk ke toko saya dan silahkan masuk ke bagian promosi toko silahkan masuk ke bagian promosi toko perhatikan baik-baik ya kita masuk ke promosi toko terlebih dahulu selamat menikmati kalau udah nemu yang cocok langsung aja dipakai apa ya dekorasinya langsung aja dipakai gak apa-apa ya kemudian silahkan masukkan bannernya atau desain bannernya disini langsung klik aja kemudian cari bannernya nah ini bannernya ada 3 yang mau saya pasang nanti disini langsung otomatis ya misalkan bannernya terlalu besar itu nanti bisa dipotong secara otomatis di shopee selamat menikmati 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 ulangi cara ini sampai 3x karena saya buat Biggah Banner ya di situ tadi ada kare nabi 3 banner juga saya ulangi sampai ke 3 kari kalau udah dirasa cocok silahkan klik preview nanti silahkan klik klik preview kalau sudah cocok lagi dan sudah mantap Silahkan langsung ditampilkan ke toko Nanti setelah 15 menit Dari settingannya nanti akan aktif sendiri Dan ini adalah contoh hasil jadi dari toko saya Teman-teman yang belum dekorasi toko Silahkan di dekorasi biar menarik Sedikit tutorial dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya